Sehingga tadi antara kedua caketum ini sudah ada kesepakatan, musyawarah untuk mufakat yang telah kami sampaikan ke Bapak Presiden, yang nanti saya persilakan masing-masing untuk berbicara. Intinya adalah keduanya setuju untuk dua-duanya menjadi ketua, tapi bedanya yang satu jadi ketua Dewan Pertimbangan yaitu Pak Andin Diabakri, yang satu menjadi ketua umum ke Indonesia, rencananya itu Pak Arsyad. Tentunya ini akan dibawa ke Munas untuk direalisasikan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang ada. Tapi itu kesepakatan yang sudah tercapai, yang baru saja tercapai, dan kemudian kita sampaikan kesepakatan ini yang secara tertulis kepada Bapak Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih Ketua Umum Pak Rosan, sahabat saya Pak Arsyad, pertama-tama tepat sekali seperti disampaikan tadi oleh Ketum Rosan, bahwa kami diberikan waktu audiensi dengan Pak Presiden Pak Jokowi. Dan kami dari dunia usaha sepakat, dan kami sampaikan ke beliau, bahwa kita ingin memberikan contoh. Kita ingin memberikan contoh bahwa di tengah pandemi ini, di mana masih merambak dan masih juga menjadi isu nasional, kami ingin mengutamakan kebersamaan. Oleh karenanya, kami sepakat untuk bermusyawarah. Dengan bermusyawarah ini, kita bisa fokus untuk membuat kadin lebih kuat, kadin satu, dan bisa maju bersama. Mudah-mudahan kita bisa menghadapi pandemi ini justru menjadi naik kelas, justru membuat kadin ini sebagai payung dunia usaha yang bisa mumpuni. Mudah-mudahan dengan apa yang telah kami laporkan tadi, bisa membuat munas di kendari ini lebih teduh, dan juga lebih sejuk. Dan pada akhirnya membuat suatu organisasi yang kuat, dan juga pasca pandemi, pasca Undang-Undang Cipta Kerja, pasca pemulihan ekonomi nasional, semuanya kami bisa sepakati bersama dan membuat tentunya dunia usaha bekerja sebagai mitra strategis pemerintah yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.